Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Ada rukun iman ya Rukun iman itu ada 6 perkara Hadis dari Imam Bukhari Ketika Jibril ala sallam bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya kan? Mal iman, apa itu iman? Maka Nabi Muhammad menyebut Imanum billah Wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rasulihi Wal yaumil akhir Kemudian kodok, khairan, awsaran Beriman kepada Allah Kitab-kitabnya pada Rasul Malaikat Hari akhir Dan yang keenam adalah kodok Allah Baik dan buruk Artinya kodok itu ketentuan Sekarang bagaimana penjelasan ini Terhadap masalah hadis ini Ada di dalam hadis lain Dalam Imam Bukhari dan Muslim Mutafakun alaih Arba'atun kalimatun Ada 4 perkara seseorang itu diberikan Allah Ketika ruh sampai kepada diri seorang hamba Jadi War sal alaihimul malaikat Maka Allah pun mengutus malaikat Mbah ruh Kepada seorang Jabang ya Jabang bayi ya Ketika ruh hanya dimasukkan Yakni jalan Nabi Min ajlihi Warizkihi Wasyakiyun Ya ini tentang ketentuan ajalnya Kapan dia dimatikan Kemudian Seberapa besar rezekinya Tentang rezekinya Itu kan bahasa aslinya Senang dan susahnya Atau susah dan senangnya Syakiyun Wasyakiyun Susah dan senangnya Jadi ada 4 Berarti berdasarkan 4 ini Setiap orang Ditentukan oleh 4 ini Sebuah hadis Nabi Ketika Nabi Berjalan menuju Baki Oh bukan ya Terbalik ya Saat itu Betul Nabi menuju ke Baki Baki ini kuburan ya Kuburan kaum muslimin Ternyata ada sahabat disana Oh melihat Rasulullah Mereka bergegas pun Menggerumbungi ya Mendatangi Nabi ya Karena Baki itu Daerahnya luas Lalu terjadilah Waktu itu Nabi mendengar Ada pembicaraan Tentang takdir Maka Nabi menjelaskan Andaikan seseorang Berjalan dia Dia ini adalah Ahli neraka Berjalan dia sudah Sejengkal saja Lagi dia masuk Kedalam surga Maka karena dia Dia ditetapkan Sebagai ahli neraka Maka dia menjadi Ahli neraka Seandainya Dia adalah Ahli surga Meskipun perjalanan Hidupnya neraka Sejengkal saja Lagi dia akan Masuk neraka Tapi karena Ditetapkan Allah Ditakdirkan Allah Dia masuk ke surga Maka dia pun Masuk ke dalam Surga Subhanallah Itulah takdir Yang harus kita Percayai Baik dan buruk itu Di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala Itu arti keimanan Artinya kalau kita Tidak percaya dengan ini Hilanglah iman kita Berarti kita Tidak sempurna Iman kita Naudzubillah menjalik Kalau kita jatuh Kepada kekupuran Lalu berdasarkan hadis Yang tadi Yang di tengah tadi Yang Arba'atun kalimatun itu Empat kalimat Ditetapkan itu Min ajlihi Kapan kita sudah meninggal Sudah ditentukan Allah Allah mengatakan sendiri Ijaja ajaluhum Lestak dimuna Lestak hiruna Tidak bisa diundur-undur Tidak bisa dimaju-majukan Kematian seseorang Maka apabila itu Sudah ajal itu Sudah datang Maka matilah seseorang Demikian juga rezeki Rezeki Sudah ditentukan Allah ala rezekiha Atas rezekinya Bahkan binatang melata pun Ditentukan Allah Rezkinya Lalu timbul pertanyaan Timbul pertanyaan Rezeki dengan kehidupan kita Sehari-hari Sungguh kehidupan ini Disebut oleh Allah La'ibun walahun Permainan-permainan banyak Walahun Sendagurau Maka terjadilah orang Melakukan sebuah itiarannya Maka ternyata Maka orang berusaha Dan Allah sendiri menyuruh Feijaku diatisolah Pantas siru Pil ardi Bertebaranlah di muka bumi Kemudian Carilah karuni Allah Di muka bumi Seolah-olah Dua hal ini Sesuatu yang bertentangan Antara yang pertama Dan yang kedua Kalau dihitung-hitung Antara hadis dan Al-Quran Ya kalau Sebagian ulama Mengatakan Dipakai Al-Quran aja Tapi kalau kita melihat Jam'u wa taufiq Jam'u wa taufiq Itu mengumpulkan Semua hal Untuk dijadikan Ibrah dan taufiq Bagi kita Itu kan Memahaminya Karena ketentuan Allah itu pasti Di dalam Al-Quran Maupun di dalam hadis Maka kita pahami Ada firman Allah Misalnya Wa alaysalil insan Ilamasha'ah Di dalam hal manusia Itu memperoleh Selain apa yang diusahakannya Begini filosofisnya Kalau sudah ditentukan Allah tentang rezeki Karena kita bicara Ini tentang rezeki nih Ngapain lagi Kita berusaha Itu yang serikan Sering begitu ya Mungkin Sumber pertanyaan itu Kalau kita sudah Ditentukan Allah Rezeki kita Kenapa lagi Kita harus berusaha Toh Rezeki sudah ditentukan Besar dan Kecilnya Seperti itu Minrezki Dulu saya memahami ini Dari beberapa pendapat Dari para ulama juga Bahwa Satu sisi Di kalangan ulama Membagi Memblok Tentang Rezeki-rezeki ya Kemudian Blok Kaidah Akidah kita Bahwa itu Merupakan ketentuan Allah ya Maka pengetahuan Itu sebagai Sebuah takdir Itu kita baca Bukan dari belakang Tapi dari Eh bukan dari depan Tapi dari belakang Contohnya begini Ada orang itu Ada orang itu kaya Banyak rezekinya Maka ketika dia kaya Itu kita berkata Disitulah peranan takdir Kita memahami takdir Jadi jangan membaca dari belakang Jadi dari Jangan membaca darimu depan Tapi dari belakang Bahwa Dia banyak rezekinya Semata-mata Karena ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala Ihtiarnya selama ini Untuk mencapai kaya Itu Tidak berguna Tapi semata-mata Bi iznillah Dengan izin Allah Ihtiarnya itu Menghasilkan Satu nilai Jadi Dia kaya Itu bi iznillah Dan bi iznillah Itu bersesuaian Dengan takdirnya Memang Baik Dan manusia Tidak bisa Menghimpit Seperti Gimana di hadis Yang pertama Atau yang kedua Tadi Tidak bisa melawan Daripada ketentuan Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Ada lagi Kasus yang lain Dia ini miskin Dia ini miskin Takdir buruknya Jangan dibaca Dari Dari depan Tapi membacanya Dari belakang Ketika dia miskin ini Bi iznillah Diizinkan Allah Kenapa dia miskin Ternyata miskin itu Memang diusahakan manusia Jadi bukan Kalau kita selama ini Memahami miskin itu pasif Iya enggak Padahal kenyataan Dalam realita Tidak ada Satupun manusia itu Yang bersifat pasif Pada umumnya Selalu dia berusaha Untuk mendapatkan Kekayaan Atau mendapatkan Rezeki yang banyak Enggak Tetapi ketika Dia melakukan Rezeki itu Gairu bi iznillah Tidak ada izin Allah di dalamnya Maka Saat itulah Dia menjadi posisi Mendapatkan Takdir yang Buruk Kalau dalam islam Dirugikan atas kemiskinan itu Allah memberikan jalan Melihat saluran hadis nabi Latarudul kodoh ilabidua Tidak ada yang menolak Takdir buruk itu Kecuali dengan doa Maka doa itu sangat peranan Yang min ajlih itu termasuk Sifatnya ajali itu adalah doa Jadi Ada di Yang di ajali itu Bukan hanya takdir saja Tapi doa itu Ternyata Nilainya adalah Ajali Paham Maksudnya lah Jadi Dia sama-sama Komponen ajali Sedangkan Ihtiar Ihtiar itu lain ajali Baharu sifatnya Jadi Perbuatan-perbuatan Manusia itu Baharu Jadinya Ya kan Pada jahirnya Yang kita perbuat ini Baharu Karena itu Sebenarnya Ihtiar itu Tidak begitu Tidak berguna Kecuali Bi iznillah Dijinkan Allah Maka terjadilah Sesuatu itu Makanya Ada firman Tuhan Kenapa demikian Keadaan itu Disitulah Seharusnya Ketergantungan manusia Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itu Manusia harus Merasakan Sesuatu hal Supaya dia ingat Kepada Allah Supaya dia menyadari Ada kekuasaan Dibalik kemampuan-kemampuannya Yang dibuatnya Dengan demikian Secara syariah Kita dianjurkan Untuk berusaha Bila kau selesai Mengerjakan Salat Pantasi Silahkan Bertebaran Di muka bumi Tapi usaha Yang kamu lakukan Itu Hanya-sanya Akan hasil Bukan karena Usahamu Yang bebat Tapi Bi iznillah Karena izin Ijin Allah Itu syariahnya Secara syariahnya Nah Nah Tetapi perbuatan Perbuatan Yang kamu lakukan Itu Sudah tercatat Di dalam ajali Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah Maha kepengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala Terhadap diri Diri kita Jadi Cara memandang Ada istilah Pendapat ulama Lagi Mengatakan Begini Seorang guru Punya murid Karena lama Dia punya murid Dia tahu Guru ini Siapa saja Muridnya itu Yang pintar Siapa saja Yang tidak pintar Sebelum terjadi Sebelum terjadi Kelulusan Nia terbaik Masih misalnya Lima bulan Lagi atau Enam bulan Lagi duluan Si guru ini Sudah berkata Wahai Kamu Muridku Wahai A Muridku Kamu nanti Lulus Menjadi Orang yang Ranking Paling tinggi Kamu Wahai Sibi Ranking kamu Menengah saja Kamu Ranking kamu Terendah Dari nil-nil lain Padahal belum ujian Dimana tahu Gurunya ini Dimana taunya Karena gurunya ini Tahu Dia dengan keadaan Muridnya Kemampuan muridnya Maka ketika ujian Diberikan soal Kepada Ternyata benar Si murid A Rankingnya Paling tinggi Si B Rankingnya Menengah Si C Rankingnya Paling terendah Betul ternyata Nah ini ada lagi Pendapat ulama Seperti itu Melihat Bagian daripada Takdir itu Secara ajaliah Jadi Konteksnya adalah Pengetahuan Allah Jadi takdir Baik dan buruk Itu sebenarnya Hanya membuktikan Bahwa pengetahuan Allah Itu ajali Terhadap kehidupan Manusia Itu satu persoalan Kemudian lagi Di dalam Al-Quran Ada ketetapan Jadi Kalau Jadi pertama Kita simpulkan dulu Memahami Atas pertanyaan Anda Tadi Tentang rezeki Dan Doa manusia Berarti Doa itu Memiliki pengaruh Ya kan Karena dia bersifat Ajali Doa itu ajali Karena ini Langsung Beda dengan itiar Berarti hebat doa Sebenarnya Daripada sekedar Itiar Jadi doa dulu Utamakan Nanti dari doa Itulah Sesuatu itu Mengalir Ini bagi Khusus bagi orang Mukmin ya Muslim ya Karena untuk orang-orang Kapir ada lagi Ayatnya ya Ada lagi nanti Keterangannya Ini khusus orang Muslim Karena muslim ini Berbeda penanganannya Allah Daripada kita Terhadap orang-orang Kapir Orang-orang kapir Ada kesengajaan Allah Untuk langsung Memberikan kepada Mereka kekayaan Itu lain Pembahasan kita Lalu Allah Kalau begitu Kita pesadar Doa menjadi Senjata orang Mukmin Ad doa Silahul Mukmin Doa itu Senjata bagi orang Mukmin Jadi kalau orang Mukmin ingin Kaya Ingin banyak Rejeki Dia pandai-pandailah Berdoa kepada Allah Dan itu terbukti Di masa Rasulullah Rasulullah Mendoakan orang Seorang menjadi kaya Ada beberapa sahabat Didoakan Nabi Mereka jadi kaya Itulah kehebatan Doa Jadi Tidak perlu kita Memusingkan Tentang takdir Baik dan buruk Banyak dan sedikitnya Atau empat kalimat Di arbaatun Kalimatun Itu Itulah yang bersifat Ajali Yang Allah Pengetahuan Allah Di situ Terhadap Keadaan diri kita Yang kedua lagi Adalah Yang diperlu Dipahami Allah Bepirman Padallahu Salah rezeki Orang itu jadi lebih Meskipun tanpa itiar Sekalipun dengan bahasa ucapan Tanpa itiar Meskipun kenyataannya Kebanyakan Orang kaya itu Dengan itiar Ditetapkan Allah Tapi ada orang kaya Tanpa sesuatu itiar Contohnya orang dapat warisan Iya enggak Dari warisan keluarga Ayah yang kaya Atau kalau di barat itu Dapat testamen Dapat apa Dapat wasiat Dari orang kaya Iya kan Kaya mendadak dia langsung Iya kan Nah bisa terjadi Banyak Ada orang menemukan Kalau di kalimat selatan Batu bara Di rumahnya Di bawahnya Ternyata batu bara Langsung kaya mendadak Iya kan Padahal peninggalan orang tua juga Macam-macam lah Orang bisa terjadi Ada yang melihat itiar Ada yang kadang-kadang Itiarnya sangat sedikit Tapi hasilnya luar biasa Kenapa Ketika orang lain Mengerjakan keberuntungan Tidak ada terjadi pada orang Tapi ketika Tuan A yang mengerjakan Keberuntungan Luar biasa terjadi Sering itu terjadi Ada toko Ketika Tuan A Menjuali dengan barang yang sama Sejenis baju pakaian Tidak berhasil Tuan A Tuan B menjual barang Di tempat itu juga Menyewa Berhasil sangat sukses Malah 180 derajat perbedaannya Kenapa Ini tali tuh Ada sesuatu kekuatan Diberikan Tuhan Kekuasaan Allah Diberikan kepada Si manusia itu Menimbulkan sesuatu itu Nah Karena itu Dirahasiakan Allah Maka memungkinkan 3P juga melewati Yang disebut Dengan ajalit Apa namanya A doa Doa itu juga Memberikan gambaran Dan doa itulah Syariat asli Daripada Al-Quran Kalau itiar manusia Kan tidak ada Syariat Islam ini Sudah ada kan Usaha manusia Ya enggak Usaha manusia itu Biar tidak ada Syariat Tetap dilakukan oleh manusia Dia bercocok tanam Dia berusaha Itu kan manusia Tidak perlu ada Syariat pun Sudah dilakukan manusia Ngapain Kita menyuruh orang Supaya rajin bekerja Kenapa Karena itu Sudah manusia Ya Tanpa ada Syariat Islam pun Sudah bisa aja Yang jadi Jadi apa Ajaran agama Tentang rezeki Saya balik Tanya kepada Anda Apa Kira-kira Bisa Anda menjawab Doa Ya kan Karena doa itu Tidak ada dalam Kehidupan sosial Manusia Itulah syariat Subhanallah Mudah-mudahan Bisa mengerti Rahasia disitu Nah itu Tentang Wallahu alamu shawab Wallahu alamu wa'afiq Wa'akum utarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yolah